Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Channel Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai woton Jawa pemilik hodam pahit lidah atau idu geni sabdo dadi, beserta cara mengamalkan dan tanda-tandanya. Dari sekian banyaknya ilmu kuno dan kesaktian yang ada di bumi Nusantara ini, dikenal adanya satu ilmu yang bernama idu geni sabdo dadi, atau si pahit lidah. Ilmu idu geni sabdo dadi ini sangat terkenal di zaman kerajaan Mataram kuno. Karena ilmu ini dipakai oleh para raja untuk memberikan perintah kepada para prajuritnya agar tunduk dan patuh. Ilmu ini juga berguna untuk membungkam para musuh yang coba berniat jahat. Ilmu idu geni sabdo dadi, merupakan ilmu yang memanfaatkan kesaktian dari suatu hodam, yang mana akan membuat sakti segala ucapan dan perkataan seseorang. Perkataan orang yang memiliki ilmu ini, sangat mudah terkabul dan menjadi kenyataan, serta kata-kata atau perintahnya akan selalu dituruti oleh orang lain. Hal ini juga termasuk ketika dia menyumpah, apalagi dengan menyebut nama Tuhan. Maka jika dalam waktu 40 hari orang tersebut tidak mencabut sumpahnya, maka sumpah tersebut akan menjadi kenyataan. Ada suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kesaktian dari hodam si pahit lidah ini, yaitu dengan memakai media sebuah cincin emas dan lakuti rakat puasa hari lahir selama 7 hari. Puasa tersebut dilakukan seperti pada waktu puasa bulan Ramadan, namun dalam jangka waktu 7 hari, dan diawali dari hari nasional yang menjadi hari kelahiran Anda. Jadi semisal Anda lahir pada hari Kamis, maka Rabu sore menjelang Maghrib, Anda harus mandi besar terlebih dahulu. Mandi besar tersebut merupakan perwujudan niat Anda untuk menyucikan diri, sebelum melakukan ritual pemanggilan hodam si pahit lidah. Kemudian setelah lewat jam 12 malam, maka Anda keluar dari rumah, pastikan Anda terhubung langsung dengan energi langit dan bumi, artinya tidak ada halangan di atas Anda, dan kaki telanjang menyentuh tanah. Kemudian dengan posisi berdiri, bacalah doa atau mantra pemanggil hodam si pahit lidah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, Sabdoku Sabdo Dadi, Dadi Sak Cipta Ningsun, Teko Ono Sak Kersaning Sun, Kasemba dan Sak Sedia Ningsun, Soko Kersaning Allah. Mantra pemanggil hodam ini dalam sekali ritual akan dilakukan sebanyak 7 kali. Namun harus diingat, dalam setiap kali ucapan mantra, Anda harus tiupkan nafas Anda 3 kali kepada cincin emas yang sudah disiapkan. Kemudian setelah lengkap ritual doa mantra dan tiup cincin tersebut, sebelum mengakhirinya, gunakanlah cincin emas tersebut untuk mengerok lidah Anda sebanyak 3 atau 7 kali. Hal tersebut dimaksudkan, agar hodam si pahit lidah yang sudah datang dipanggil dengan mantra tersebut tadi, kesaktian atau karomahnya akan masuk ke dalam cincin emas, lalu disalurkan atau ditanamkan ke dalam lidah dengan cara dikerok tadi. Setelah semua ritual lengkap, Anda bisa kembali untuk melanjutkan istirahat malam Anda, dan jangan lupa bahwa keesokan paginya Anda harus berpuasa. Selama berpuasa 7 hari tadi, setiap malam setelah jam 12, Anda harus melakukan ritual yang sama, dan ada baiknya cincin yang dipakai dalam ritual juga harus dijaga kebersihannya, agar terhindar dari najis yang bisa membatalkan ritual hodam si pahit lidah. Kemudian setelah 7 hari, di mana puasa dan ritual sudah lengkap, maka Anda bisa mengadakan syukuran kecil-kecilan, yaitu dengan menyediakan bubur merah putih sebanyak 4 wadah, dan jajan pasar sebanyak neptu weton yang Anda miliki. Kemudian cara mengamalkan ilmu hodam si pahit lidah, atau idu genis sabdo dadi ini, yaitu dengan cara membaca doa seperti di awal tadi, kemudian tarik nafas dalam, dan ucapkan apa yang menjadi niat atau hajatan Anda. Lalu dilanjutkan dengan sisa doanya yaitu, Dadi sak cipta ning sun, Deko ono sak kersaning sun, Kasemba dan sak sedia ning sun, Soko kersaning Allah. Dan terakhir adalah, Hentakan kaki kiri Anda ke tanah sebanyak 3 kali, maka dengan izin Tuhan semesta alam, semua hajat yang Anda sebutkan akan bisa menjadi kenyataan. Seseorang yang sudah dengan baik menguasai ilmu idu genis sabdo dadi ini, dan bahkan sudah berselarasan energinya dengan hodam si pahit lidah, maka hanya dengan ucapan biasa saja, apabila diniatkan maka akan bisa menjadi kenyataan. Mereka yang memiliki ilmu idu genis sabdo dadi, atau yang didampingi hodam si pahit lidah ini, memiliki tanda-tanda tertentu. Tanda yang pertama adalah memiliki kesabaran yang tinggi. Orang Jawa bilang, khususnya panjang, mereka punya kontrol diri yang bagus, karena mereka sadar, bahwa ucapannya ketika sedang emosi, akan bisa mencelakai orang lain, atau dirinya sendiri. Tanda kedua orang yang punya hodam pahit lidah adalah, orangnya cenderung penyendiri, bukan berarti dirinya tidak suka bergaul, namun dia menyukai kesendiriannya ini untuk berzikir, merenung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanda ketiga bagi orang yang didampingi hodam pahit lidah adalah, orangnya pendiam, mereka biasanya hanya berbicara seperlunya saja, hal ini juga untuk menghindari kata-katanya, supaya tidak mencelakakan. Tanda selanjutnya, selain orangnya rajin olah laku spiritual, dia juga gemar berziarah ke tempat-tempat bersejarah, atau tempat yang dianggap keramat. Dan tanda yang terakhir dari pemilik ilmu, atau hodam idu geni sabdo dadi adalah, memiliki ucapan yang sering menjadi kenyataan, baik itu disengaja ataupun tidak, dan segala perkataannya seperti mengandung wibawa dan titah, sehingga membuat orang lain tunduk dan patuh terhadapnya. Hodam pahit lidah ini, selain bisa diperoleh melalui ritual tadi di atas, mereka juga mempunyai kesukaan tersendiri terhadap jenis weton-weton tertentu. Hal ini bisa terjadi karena hodam pahit lidah melihat adanya kecocokan energi dengan weton tersebut. Weton pertama pemilik hodam pahit lidah adalah Seninpon. Seninpon merupakan seorang yang berwibawa dan berpengetahuan luas, sehingga bicaranya dapat diterima oleh banyak orang, dan setiap perintahnya akan sangat dipertimbangkan dan dituruti. Weton kedua pemilik ilmu idu geni Sabdo Dadi adalah Selasapon. Weton ini hatinya teduh seperti pohon beringin dan suka memberikan perlindungan. Selasapon sekaligus orang yang berani bersuara apabila melihat ketidakadilan di depan matanya. Weton ketiga yang disukai atau memiliki hodam pahit lidah adalah Rabupon. Seorang Rabupon berjiwa pemimpin yang bagus, meskipun terlihat pendiam dan kurang tegas, tapi sejatinya ia sangat luar biasa, dia mampu tegas di dalam kelembutan. Rabu Kliwon juga merupakan Weton Jawa yang dipercaya memiliki hodam pahit lidah ini. Rabu Kliwon berjiwa pemimpin dan juga pengayom, dirinya sangat berpegang teguh pada perkataannya, sehingga Weton Jawa yang satu ini cenderung berhati-hati dalam berucap. Weton Jawa berikutnya sebagai pemilik hodam pahit lidah adalah Kamis Pon. Weton ini identik dengan sosok yang pendiam dan tidak suka memperlihatkan kemarahan atau emosinya di depan orang lain. Kamis Pon dapat memberikan solusi atau petunjuk dari setiap permasalahan. Kamis Kliwon adalah Weton Jawa ke-6 sebagai pemilik hodam pahit lidah. Kesabarannya dapat memadamkan amarah orang lain, hatinya juga pemurah, penuh dengan sifat empati serta simpati. Weton Kamis Kliwon juga merupakan seorang dengan tipe pekerja keras. Weton Jawa selanjutnya yang memiliki hodam pahit lidah adalah Kamis Legi. Weton ini merupakan tipe penyendiri, namun bukan berarti kurang pergaulan. Bahkan Kamis Legi mempunyai etos kerja yang tinggi, serta merupakan sosok yang mandiri, berharisma, dan sangat bertanggung jawab. Weton Jawa selanjutnya yang disukai hodam ini adalah Jum'at Pon. Orang dengan Weton Jum'at Pon ini mempunyai aura penguasa, meskipun terlihat penyendiri. Kata-katanya selalu bisa diterima oleh orang lain, karisma kepemimpinannya juga bagus, dirinya amanah. Tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Weton Jum'at Kliwon adalah Weton Jawa yang juga identik dengan hodam pahit lidah. Weton ini punya daya pikat yang kuat, berjiwa suka menolong, berwibawa dan menepati janji. Jum'at Kliwon dikenal sebagai sosok yang setia, dan mempunyai jiwa pemimpin yang baik. Weton Jawa urutan 10 pemilik hodam pahit lidah adalah Sabtu Pon. Weton ini seorang penolong, mudah memaafkan dan sangat berhati-hati juga teliti dalam kehidupannya. Dia pandai membuat hati orang lain menjadi senang, dan keteduhan hatinya bisa memadamkan amarah orang lain. Weton si pahit lidah berikutnya adalah Sabtu Legi. Weton Jawa ini bisa menenteramkan hati orang lain serta berjiwa pengayom. Sabtu Legi cenderung mudah bergaul, berjiwa besar, dan memiliki potensi menjadi pemimpin yang sangat baik. Dan Weton Jawa terakhir yang memiliki atau disukai hodam pahit lidah adalah Weton Minggu Pon. Weton si pahit lidah ini adalah orang yang mandiri dan pekerja keras. Aura kuibawaannya juga dapat menjadikannya sebagai pemimpin yang disegani, yang kata-katanya selalu dituruti anak buahnya. Demikianlah tadi mengenai Weton Jawa pemilik hodam pahit lidah atau idu geni Sabdo Dadi, beserta cara amalan dan tanda-tandanya. Jika Anda memiliki pengalaman pribadi terkait dengan hodam pahit lidah ini, atau bahkan Anda seorang yang memiliki ilmu idu geni Sabdo Dadi ini, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!